Halo para tetua, para pecinta battle truth heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu menamaikan kolom komentar Udah siapkan contohan perjalanan dari mangoyan Kuilang baca pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini menjadi pusat perhatian semua orang di aliansi russian Sekarang Xiaoyan berencana untuk pergi ke surga ke sembilan untuk mencari keberadaan Cao Cao Namun tepat ketika Xiaoyan hendak pergi Seberkas cahaya agung menembus kehampaan dan mengaum Turun dari atas pavilion surga ke sembilan aliansi russian Pancaran cahaya yang bergemuruh ini tercurah dengan sangat deras Cahaya warna-warni dan energi yang agung serta mengejutkan yang menarik perhatian semua orang pada saat ini benar-benar melonjak Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan bergumam Sepertinya Taeksu hanyalah serangan tipuan Pendukung sebenarnya dari Jintai Wei sepertinya akan sampai meskipun terlambat Xiaoyan pada saat ini sangat pemasaran akan siapakah yang datang dalam sorotan cahaya ini Di bawah pancaran cahaya sosok-sosok pada akhirnya perlahan-lahan seketika muncul Mata Xiaoyan pun menjadi semakin gelap begitu Xiaoyan melihat sosok-sosok yang pada saat ini nongol Xiaoyan pun bergumam bahwa orang-orang ini berasal dari mansion surgawi Pada saat yang sama Xiaoyan, Jimmy dan tim fearless semuanya seketika datang ke sisi Xiaoyan Dibandingkan dengan anggota dari kelopak bunga Mereka sekarang tampaknya adalah orang kepercayaan sejati dari Xiaoyan Sementara itu di kejauhan sosok-sosok pada akhirnya tampak terlihat jelas bersamaan dengan cahaya yang menghilang Terlihat ada sekitar seribu sosok di bawah cahaya Xiaoyan melirik ke arah mereka dan memperhatikan bahwa terkecuali pemimpin mereka Semua sosok ini tampak tidak memiliki pupil mata Di kejauhan sebuah suara pada saat ini juga seketika terdengar dari sosok pemimpin kelompok tersebut Suara tersebut berkata bahwa mereka sudah lama sekali tidak bertemu dengan yang mulia Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengangkat bahu Dan berkata bahwa mereka hanyalah sampah dari mansion surgawi Dengan begitu maka Xiaoyan juga pada saat ini tidak terkesan dengan kemunculan mereka Menanggapi apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Pemimpin dari mansion surgawi segera mulai meledek Sosoknya berkata bahwa Guzong Seng pada saat ini hanyalah seonggok keren Karena sih mereka dari mansion surgawi mungkin pernah menjadi sampah di hadapan dari Guzong Seng Tetapi kali ini bisakah dengan kekuatannya ia menahan pukulan dari mereka Xiaoyan tersenyum sinis menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh pemimpin tersebut Xiaoyan lanjut berkata bahwa mansion surgawi didirikan oleh dewa jahat Dan dewa jahat tidak mengajari mereka untuk menjual jiwa Jika berbicara mengenai dewa jahat Seharusnya Xiaoyan juga pada saat ini bisa dianggap sebagai tuan mereka Dengan begitu maka sebaiknya mereka jangan berbicara dengan nada seperti itu Begitu Xiaoyan berteriak dengan tajam Xiaoyan pada saat ini seketika melonjakan simbol di antara alisnya Tanpa disembunyikan lagi simbol dari dewa jahat seketika muncul di hadapan mata semua orang Bagi Raja Roh tanda ini tentu saja terukir di tulang mereka masing-masing Mereka pernah ditekan oleh dewa jahat Metode dewa jahat bahkan lebih kejam hingga pada akhirnya membuat mereka semua sengsara Beberapa sosok yang melihat tanda di antara alis Xiaoyan seketika tiba-tiba bergetar Mata mereka tertegun sebelum akhirnya mereka bertanya Bukankah Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia Xiaoyan tidak menanggapi gumaman tersebut Dan Xiaoyan masih menatap ke arah mereka dengan tatapan yang sombong Meskipun kekuatan yang dipancarkan oleh Xiaoyan ini tidak memiliki efek jira pada mereka Aura mendominasi yang terpancar dari Xiaoyan adalah aura yang sangat murni Tanda di antara alis Xiaoyan ini tampaknya benar-benar membuat mereka merasa terikat Xiaoyan juga bisa melihat ketakutan yang pada saat ini terpancar di mata mereka Tampaknya mereka benar-benar merasa takut kepada sosok dewa jahat Dengan begitu maka dewa jahat pasti memiliki kekuatan untuk menekan mereka Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya dengan nada yang seolah-olah seorang tuan berbicara kepada para pelayannya Xiaoyan berteriak ketika bertanya apakah Min Sun Surgawi telah berkolusi dengan Taishu Melihat tanda dewa jahat muncul di antara alis Xiaoyan orang-orang ini seketika langsung kehilangan kesombongan mereka Beberapa orang memandang ke arah Xiaoyan dengan sedikit curiga Ketika Xiaoyan melihat tidak ada sosok yang menjawab mata Xiaoyan pada akhirnya menjadi semakin dingin Xiaoyan pun segera lanjut berteriak dengan suara yang mengandung kekuatan keabadian Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan bertanya kepada mereka Apakah mereka semua bodoh dan mereka semua adalah pecundang Meskipun Xiaoyan pada saat ini tidak tahu banyak tentang dewa jahat Tetapi Xiaoyan bisa menduga bahwa dewa jahat pasti adalah orang yang sangat kejam dan tegas Dengan begitu maka Xiaoyan harus menunjukkan kekejaman dan ketegasan untuk membuat mereka semua semakin takut Pada akhirnya pemimpin yang baru saja tertegun seketika segera menanggapi omelan dari Xiaoyan Sosoknya menjelaskan bahwa mereka tidak melakukan kolusi dengan Taiksu Namun meskipun begitu hanya saja Taiksu memang pernah datang ke mansion surgawi Xiaoyan terus bertanya dengan dingin apakah mansion surgawi menyatujui Taiksu Semua orang di mansion surgawi pada saat ini seketika terdiam mendengar pertanyaan Xiaoyan Xiaoyan sesungguhnya tidak tahu hubungan kerjasama apa yang telah dicapai mansion surgawi dan Taiksu Tetapi Xiaoyan berpikir tampaknya perjanjian mereka mirip dengan perjanjian yang dibuat Jin Taiwei Bersamaan dengan keheningan yang terus berlanjut sebuah suara pada saat ini segera melonjak dari pihak mansion surgawi Terlihat seorang pria bertubuh tinggi dan kuat dengan otot dan tingginya sekitar 3 meter Ada garis-garis biru pekat di kulitnya dan tubuh bagian atasnya terbuka ketika ia menatap ke arah Xiaoyan dengan mata tajam Sosoknya sama sekali tidak memancarkan rasa takut ketika bertanya apakah ini adalah reinkarnasi dewa jahat Jika begitu permasalahannya apakah ia tahu siapakah nama sosok pria tersebut? Xiaoyan pada saat ini tertegun sementara Xiaoyan segera mengirimkan pesan nama sosok tersebut kepada Xiaoyan tepat waktu Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa ia bernama Zansuang dan apakah ia mencari kematian? Meskipun Xiaoyan dapat menyebutkan namanya si pria pada saat ini segera menunjukkan cibiran sinis di wajahnya Sosoknya lanjut berkata bahwa gadis di sebelahnya lah yang telah memberitahukan Xiaoyan tentang reinkarnasi dewa jahat Dewa jahat sesungguhnya telah ditekan oleh yang mulia dan tidak mungkin baginya bisa berenkarnasi Xiaoyan pun menyipitkan matanya karena Xiaoyan berpikir tampaknya sangat sulit bagi Xiaoyan untuk bisa membodohi mereka kali ini Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan menjadi orang yang pertama yang pada saat ini segera menanggapi perkataan Zansuang Xiaoyan berteriak agar sosok Zansuang pada saat ini berbicara dengan penuh hormat Mereka adalah sekelompok sampah yang bersedia menjual jiwa mereka Zansuang seketika memandang Xiaoyan dengan mata sedikit menyipit Sepertinya Zansuang cukup takut pada Xiaoyan tetapi meskipun begitu sosoknya masih tetap berbicara Zansuang memandang Xiaoyan dan berkata sebaiknya sang gadis jangan berpikir bahwa ia bisa membentak Zansuang hanya karena Tian Zhang mendukungnya Dalam berapa lama ia hidup ia seharusnya memanggilnya dengan sebutan senior Zansuang pun seketika tersenyum dengan penuh arogansi di wajahnya Namun sesaat setelah Zansuang menunjukkan perkataan yang mengandung sarkasme Suara dingin dan tegas segera datang dari bahtera rumah hantu Suara tersebut berkata Zansuang fikir sosoknya ini siapa Beraninya ia menyebut nama Raja Tian Zhang secara langsung Dalam hal senioritas seharusnya Zansuang memanggilnya dengan sebutan leluhur Begitu suara ini terdengar mata Zansuang pun seketika tiba-tiba menyusut Ia tampaknya tidak menyangka bahwa Raja Tian Zhang berada di sini Matanya tiba-tiba menjadi gelap dan bahkan ketika ia menatap ke arah Ning Yao yang berada di sebelahnya Ekspresi ketakutan juga pada saat ini melintas di wajah Ning Yao Sementara itu suara Raja Tian Zhang pada saat ini terus bergemak membuat Zansuang pada saat ini benar-benar terkejut Raja Tian Zhang berkata bahwa ini adalah permasalahan aliansi Doshan dan mengapa mansion surgawi berada di sini Raja roh kali ini benar-benar berbeda dan tampaknya kekuatan mereka yang sebelumnya terjatuh belum pulih Dengan begitu apakah mereka pada saat ini benar-benar ingin terlibat? Tian Zhang pada saat ini terlihat sedang berbaring di geladak sambil mengocok botol anggur di tangannya Sosoknya tampak tidak terburu-buru dengan situasi seperti ini Sementara itu di sisi lain pada saat ini sekelompok dari roh hantu dari mansion surgawi telah menyebar Meskipun jiwa-jiwa ini tidak memiliki pupil mata Mereka semua memancarkan fluktuasi yang kuat dan mengesankan Dari pergerakannya juga dapat terlihat tampaknya mereka tidak berniat untuk kembali dengan tangan kosong Mereka semua pada saat ini benar-benar memusatkan seluruh perhatian mereka kepada Xiaoyan Xiaoyan juga menyadari hal tersebut dan Xiaoyan tahu bahwa semua badai akan datang cepat atau lambat Xiaoyan harus siap untuk menghadapinya Karena status istimewa Xiaoyan dan karena Xiaoyan telah menerima banyak perhatian Maka Xiaoyan harus menanggung beban jika ingin menguasai dunia ini Di sisi lain mata Zansuang pada saat ini menjadi gelap sebelum akhirnya Guntur tebal melintas di tangannya Ia segera mengeluarkan palu godam di tangannya Guntur menyapu seluruh tubuhnya dan sosoknya segera mengayunkan palu tersebut ke arah Xiaoyan di kehampaan Mention surgawi tampaknya tidak ingin terus berbicara omong kosong karena mereka tahu hal ini hanyalah sebuah penundaan waktu Sekarang adalah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk menghabisi Xiaoyan Bahkan meskipun Tian Zhang ada di tempat ini Mereka tetap memutuskan untuk mengambil resiko menghabisi Xiaoyan Tingkat pertumbuhan Xiaoyan ini terlalu cepat dan suguh menakjubkan Karena hanya dalam beberapa ratus tahun menghilang Xiaoyan berhasil menerobos dari dogat menjadi keabadian kaisar Jika Xiaoyan tidak dilenyapkan sesegera mungkin Maka begitu kekuatan Xiaoyan terus meningkat Dihawatirkan akan sangat sulit bagi mereka untuk menyelanyapkan Xiaoyan pada saat itu Kekuatan palu yang dilesatkan oleh Zansuang ini juga benar-benar sangat menakjubkan Gemuru Guntur sekuat gelombang air laut pada saat ini membanjiri langit di sekitar Mata Xiaoyan menjadi gelap ketika Xiaoyan bergumam Mungkinkah ini adalah jantung Guntur? Meskipun kekuatan Guntur ini belum sampai Tetapi tekanan yang kuat masih bisa dirasakan dari jarak yang jauh Melihat hal ini alis Xiaoyan juga seketika menyempit dan cahaya hitam segera menyala di tangannya Sabit kematian segera muncul sebelum akhirnya Xiaoyan segera tepat berada di hadapan Xiaoyan Xiaoyan lanjut mengayunkan sabit kematiannya dan tiba-tiba menggambar pola setengah lingkaran Cahaya hitam seketika melesat menuju ke arah lautan Guntur yang dilesatkan oleh Zansuang Begitu keduanya bertabrakan, lautan Guntur pada saat ini terlihat runtuh dan hanya menyisakan beberapa Guntur yang tidak berbahaya Zansuang seketika sedikit terkejut melihat serangannya yang mudah diatasi oleh Xiaoyan Sosoknya bergumam bahwa kekuatan reinkarnasi ini mengandung aturan yang sangat kuat Zansuang pun menyipitkan matanya ketika menatap kembali ke arah sosok Xiaoyan Zansuang lanjut berkata bahwa jika dilihat dari fluktuasi aura di tubuhnya Ia hanyalah seorang keabadian kaisar Apakah ia pada saat ini benar-benar ingin bersaing dengan Zansuang? Apakah ia pada saat ini benar-benar hanya akan mengandalkan kekuatan reinkarnasi? Selain itu, pukulan yang baru saja ia lesatkan merupakan pukulan yang kurang dari 30% kekuatannya Apakah yang mulia dan ratu dunia bawah pada saat ini telah siap untuk melakukan pertempuran? Begitu selesai berbicara, sosoknya pada saat ini kembali mengayunkan palu godam di tangannya Sementara itu Xiaoyue Li pada saat ini menggertakan giginya Dan Xiaoyue Li segera kembali melesat menuju ke arah Zansuang Xiaoyan yang melihat pertempuran ini seketika memutuskan untuk mundur menjauh Sosok-sosok dari aliansi douxian juga pada saat ini segera mundur karena takut terkena imbas dari pertempuran Sementara itu, para anggota kelopak bunga pada saat ini seketika mendekati sosok Xiaoyan Mereka pada saat ini telah meyakini Xiaoyan sebagai tuannya dan Xiaoyan merupakan reinkarnasi dari yang mulia Pada saat ini mereka tampak terlihat tidak takut dan mereka semua berkerumun di sekitar Xiaoyan Sepertinya setiap kali ada sesuatu yang terjadi kepada Xiaoyan, mereka akan segera bergegas maju tanpa ragu Di sisi lain, Xiaoyue Li pada akhirnya segera menjauh dan benar-benar terlibat dalam pertempuran sengit dengan Zansuang Di saat yang sama, Xiaoyan pada saat ini juga merasakan ada tatapan lain yang seolah-olah menginginkan Xiaoyan Sesaat berikutnya, seberkas cahaya keemasan melesat menuju ke arah Xiaoyan di udara Cahaya keemasan tersebut tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kuali raksasa setinggi ribuan meter Kuali ini meraung ke arah Xiaoyan dengan kekuatan yang sangat menakutkan Xiaoyan seketika menoleh ke arah Jimmy yang pada saat ini sedang tertegun Situasi ini pasti mengharuskan Jimmy untuk mengambil tindakan, namun sebelum ia bertindak Sesosok tubuh pada saat ini muncul dan sosok ini merupakan anggota dari kelopak bunga Sosoknya melesat langsung menuju ke arah kuali emas raksasa yang melesat ke arah Xiaoyan Ledakan pun seketika terjadi dan suara tumpul pada saat ini bergema Selanjutnya satu demi satu para anggota dari kelopak bunga berhamburan melesat keluar Lebih dari belasan sosok pada saat ini mengambil tindakan pada saat yang bersamaan Gelombang energi yang memancar di tubuh mereka juga pada saat ini masih terasa di tingkat dogat Namun sesaat kemudian mata Xiaoyan seketika menunjukkan sebuah keterkejutan Xiaoyan seketika melotot menatap ke arah sosok-sosok yang baru saja melintas melewati Xiaoyan Xiaoyan berpikir tampaknya semua orang benar-benar telah menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya Xiaoyan juga segera menatap Jiyo yang sangat akrab dengan Xiaoyan Xiaoyan melihat Jiyo yang tersenyum canggung dan tubuhnya pada saat ini mulai memancarkan fluktuasi keabadian kaisar Xiaoyan pun bergumam bahwa mereka semua benar-benar telah mempermainkan Xiaoyan Xiaoyan awalnya memiliki keraguan mengenai total jumlah makhluk keabadian yang berada di dunia sensi Namun melihat hal ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedikit terkejut Xiaoyan yang menatap ke arah Jiyo pun segera berkata bahwa Jiyo benar-benar telah berbohong kepada Xiaoyan Jiyo hanya bisa menunjukkan senjuman pahit karena karakter yangnya memang sangat mudah dipercaya oleh Xiaoyan Xiaoyan bahkan tidak pernah menyangka bahwa Jiyo telah menyembunyikan sesuatu dari Xiaoyan Jiyo pada saat ini hanya berkata kepada Xiaoyan bahwa bukankah ini merupakan pengaturan dari Yang Mulia Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam dan menghela nafas Xiaoyan sejujurnya tidak tahu apasajakah pengaturan yang telah dibentuk oleh Yang Mulia Namun dengan cara seperti ini hal tersebut benar-benar akan membantu Xiaoyan di dalam pertempuran Xiaoyan juga pada akhirnya menyadari bahwa bukannya mereka pada saat ini ingin berbohong kepada Xiaoyan Tugas mereka hanyalah bersembunyi Mereka juga tidak perlu memperhatikan perubahan dari aliansi dosian yang ditimbulkan oleh keluarga dari Klan Jin Tugas yang diberikan kepada mereka dari Yang Mulia adalah menyembunyikan kekuatannya sampai harinya Xiaoyan muncul Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini memperhatikan pergerakan dari para anggota kelompok bunga Sementara itu di sisi lain sosok yang bernama Ningyau segera mengangkat tangannya dan mengangkat jarinya ke depan ke arah Xiaoyan Semua roh hantu yang tersebar ke segala arah pada akhirnya segera menyapu menuju ke arah Xiaoyan dan yang lainnya Mata indah Xiaoyan pada saat ini sedikit terfokus bersamaan dengan ia yang bertempur dengan Zansuang Namun serangan sengit Zansuang selalu menindah Xiaoyan membuat Xiaoyan pada saat ini tidak bisa mengalihkan perhatiannya Tekanan ofensif ini benar-benar membuat Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan harus berfokus pada pertempuran Sementara itu kembali ke Ningyau yang pada saat ini berteriak agar semuanya bertindak bersama-sama dan menghabisi reinkarnasi yang mulia dengan satu pukulan Mereka pada saat ini tidak bisa menundanya lebih lama dan mereka semua harus bergegas Sebanyak tujuh raja roh pada saat ini telah tiba di medan pertempuran Selain ketujuh di antara mereka ada juga sosok Kui Jun yang tubuhnya pada saat ini secara ajaib kembali normal Raja roh yang baru saja sampai pada saat ini tidak mempertanyakan apa yang telah terjadi kepada Kui Jun Mereka pada saat ini hanya berfokus pada cara bagaimana melenyapkan reinkarnasi yang mulia Sementara itu Kui Jun juga pada saat ini memutuskan untuk menyelesaikan permasalahannya di belakangan Ningyau juga pada akhirnya segera membentuk dua segel bersamaan dan fluktuasi ungu Seketika melonjak dari ujung jarinya Sesaat kemudian ia segera menurunkan dua jarinya pada kehampaan di hadapannya Sebuah retakan muncul di kehampaan dan Ningyau merupakan orang yang pertama yang masuk ke dalam celah kehampaan Sesaat kemudian beberapa raja roh di belakangnya juga segera melangkah ke dalam celah tersebut Saat berikutnya retakan ungu ini muncul di belakang Xiaoyan Dan Xiaoyan bisa merasakan hawa dingin merambat di punggungnya Bulu-bulu di punggung Xiaoyan mulai merinding dan perasaan krisis segera melonjak di dalam hati Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini terkejut Void God Armor juga langsung muncul di tubuh Xiaoyan dan seyap diwabela diri Xiaoyan seketika mengembun Teknik pembentuk kehidupan di antara alis Xiaoyan juga pada saat ini berkedip Tetapi perasaan krisis masih belum memudar sedikit pun Kepala ular piton pada saat ini menembus keluar dari kehampaan dan menggigit langsung ke arah Xiaoyan Pada saat ini jiwa cimi segera melesat dan menghadang serangan yang akan mengenai Xiaoyan Kepala ular piton itu pada akhirnya menggigit cimi dan pertempuran ketat seketika kembali terjadi Ular piton ini diledakkan menjadi kabut berwarna ungu Sesaat kemudian sosok cimi juga segera keluar dari kabut ungu dengan kecepatan tinggi Seteguk darah keluar dari mulut cimi tetapi sepertinya tidak ada luka di tubuh cimi Setelah cimi menstabilkan tubuhnya matanya juga pada saat ini bersinar terang dan ia mulai berbicara dengan suara rendah Cimi bergumam bahwa ini merupakan racun yang sangat kuat Sementara itu di sisi lain meskipun cimi telah memblokir serangan untuk Xiaoyan Tetapi perasaan krisis Xiaoyan pada saat ini tidak meredak sama sekali Sebaliknya perasaan krisis ini menjadi semakin intens dan sebelum cimi bisa mengambil nafas Lebih banyak retakan ungu tiba-tiba muncul di sekitar Xiaoyan Sesosok tubuh keluar dari setiap celah mengelilingi Xiaoyan dari segala arah Setiap sosok memancarkan fluktuasi yang mengesankan dan tujuan mereka adalah membunuh Xiaoyan dengan segala cara Mereka semua menggunakan senjata mereka masing-masing dan mereka semua segera mengeluarkan keterampilan bertarung mereka yang paling kuat Sepertinya Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak lagi memiliki cara untuk bisa melarikan diri Namun pada saat yang bersamaan Kui Jun tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambaikan tombak di tangannya Kui Jun secara tiba-tiba menikam Han Mo yang berada di sampingnya Han Mo tiba-tiba tertusuk oleh tombak Kui Jun dan tubuhnya pada saat ini seketika terluka Kui Jun juga langsung berbalik dan segera melambaikan tombaknya untuk menyerang ke arah Ibu Yun di sisi lain Apa yang dilakukan oleh Kui Jun pada saat ini benar-benar membuat semua Raja Roh tercengang Ibu Yun segera bereaksi dan menghindar sebelum akhirnya berteriak bahwa Kui Jun benar-benar telah menjadi pengkhianat Kui Jun pada saat ini tidak menanggapi perkataan tersebut dan Kui Jun masih terus menyerang ke arah Raja Roh lainnya tanpa ampun Situasi pertempuran pun seketika langsung menjadi semakin kacau Barulah pada saat ini rasa krisis yang dialami oleh Xiaoyan seketika menghilang Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan mata Xiaoyan langsung tertuju pada sosok Han Mo Han Mo merupakan yang terlemah di antara Raja Roh dan Xiaoyan harus segera menghabisinya Xiaoyan pun segera melesat dengan telapak kakinya dan tubuhnya juga seketika terbakar dengan nyala api Sayap Dewa bela diri memberikan berkah kecepatan yang sangat cepat bagi Xiaoyan ketika melesat langsung ke arah Han Mo Namun jelas bahwa Raja Roh lainnya juga pada saat ini tidak akan membiarkan Xiaoyan Terlebih lagi hanya ada satu Kui Jun dan hal tersebut tidak akan membuat gelombang besar Ibu Yun dan Sui Jun pada saat ini menekan Kui Jun sementara Raja Roh lainnya yang lebih kuat segera menyerang ke arah Xiaoyan Aura kuat kembali menyebar dan perasaan krisis yang baru saja menghilang kembali menyelimuti Xiaoyan Xiaoyan pun menggertakan giginya dan aura yang memancar dari tubuh Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak lemah Klon Zhu Qi dan Klon Dewa Asli Bintang 5 pada saat ini segera digabungkan dengan tubuh asli Xiaoyan Kekuatan Xiaoyan seketika meningkat dengan dramatis namun karena masih ada kesenjangan besar antara kekuatan tubuh asli dan klon Ketika kedua klon ini digabungkan dengan teknik pembentuk kehidupan pada saat yang sama Tubuh asli harus mengandung banyak beban dan waktu pemeliharaannya juga terbatas Meskipun begitu mata Xiaoyan pada saat ini masih dipenuhi dengan tekad dan ketekunan Di sisi lain sosok Hanmo juga tidak berani gegabah Bukan karena ia takut pada Xiaoyan yang menyerangnya tetapi ia takut dengan identitas dibalik Xiaoyan Tidak peduli fluktuasi aura macam apa yang dipancarkan oleh Xiaoyan Ia tetaplah reinkarnasi yang mulia dan tidak bisa diperlakukan dengan enteng Segel di jarinya pada akhirnya mengembun ketika Xiaoyan benar-benar mendekati sosok Hanmo Cahaya dingin seketika langsung diledakan menuju ke arah Xiaoyan oleh Hanmo Begitu cahaya dingin ini menderuk Xiaoyan pun seketika menghindar dengan cepat secepat yang Xiaoyan bisa Namun semakin Xiaoyan menghindar Xiaoyan pada saat ini tampak tidak memiliki ruang untuk melarikan diri Segera mata Xiaoyan menjadi dingin dan Xiaoyan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Hanmo Tekanan di sekitar juga benar-benar menimpa Xiaoyan Xiaoyan kembali menggertakkan giginya dan seketika cahaya melintas di tangan Xiaoyan Labu Dewa Bermata Sembilan segera muncul di telapak tangannya dan Xiaoyan seketika bergumam Saatnya para senior mengambil tindakan Enam warna asap berbeda segera menyapu keluar dari Labu Dewa Bermata Sembilan Saat berikutnya asap-asap ini berubah menjadi lima sosok yang berderet di hadapan Xiaoyan Sementara satu sosok langsung menghilang dan sosok ini merupakan gadis bayangan yang memang selalu bersembunyi Pada saat ini ada lebih dari belasan orang kecil yang merupakan pendukung di awal dari Labu Dewa Bermata Sembilan Mereka memegang senjata berbeda dan meskipun tubuh mereka kecil Mereka semua memiliki kekuatan yang sangat kuat Pendekar gila, rubah iblis berekor sembilan, lingzun darah, dan dewa kematian pada saat ini muncul melindungi Xiaoyan Mereka pada akhirnya masing-masing berhadapan dengan raja roh yang datang mendekat Beberapa raja roh juga tiba-tiba mengerutkan kening melihat ke berbagai sosok yang baru saja muncul Mereka memiliki tatapan dengan ekspresi yang dipenuhi kebingungan Mereka benar-benar tidak tahu dari manakah sosok-sosok ini bisa tiba-tiba muncul Namun meskipun begitu, Suizun kembali berteriak dengan marah ketika memerintahkan semuanya Untuk membantai siapapun yang melindungi Xiaoyan Sementara itu di kejauhan pada saat ini Ning Yao ditahan oleh Jimmy Tetapi Jimmy terlihat kehilangan lengannya Ia juga menyemprotkan kabut darah berwarna ungu dan situasinya tampak sangat tidak optimis Ning Yao pada saat ini bergumam bahwa Jimmy sebenarnya dapat menahan dua serangannya dengan kekuatan fisiknya Kekuatan fisik semacam ini benar-benar membuatnya merasa sedikit familiar Ia seolah-olah pernah melihat hal ini di suatu tempat sebelumnya Jimmy pada saat ini menyemburkan darah yang tampak tidak lagi berwarna merah jerah Melainkan warnanya berubah menjadi berwarna ungu Meski kecepatan pemulihan luka Jimmy masih cepat Namun pada saat ini kecepatan tersebut telah melambat Tampaknya Jimmy pada saat ini benar-benar telah diracuni oleh racun dari sosok tersebut Dengan adanya racun yang berada di dalam tubuh dari Jimmy Pergerakannya juga pada saat ini semakin lama semakin terbatas Pada akhirnya di dalam pertempuran sengit ini Jimmy benar-benar berhasil dipukul mundur dan menjauh Begitu sosok dari Ningyao pada saat ini berhasil memukul Jimmy Sosoknya akhirnya segera menatap ke arah sosok Xiaoyan Menurut rencana dari Ningyao seharusnya Xiaoyan sudah terbunuh di tengah-tengah Pengepungan anggota dari Raja Roh Namun pada saat ini sosok Xiaoyan masih tampak terlihat baik-baik saja Kemarahan pun seketika melonjak di wajah Ningyao Dan sosoknya segera berteriak bahwa semuanya adalah sekelompok sampah Ningyao segera mengangkat tangannya dan bersiap untuk membuka kehampaan dan mendekati Xiaoyan Namun pada saat ini tiba-tiba mata Ningyao menyusut Karena krisis yang kuat seketika menyelimuti hatinya Ningyao merasa seolah-olah tubuhnya pada saat ini membeku dan tidak bisa digerakkan Ningyao bahkan pada saat ini sama sekali tidak berhasil menggerakkan separuh dari tubuhnya Bersama dengan hal tersebut cahaya dingin juga seketika melewati tubuh Ningyao yang sedikit menghindar Meskipun cahaya dingin ini tidak mengenai Ningyao secara langsung Tetapi separuh tubuh Ningyao pada saat ini benar-benar meledak membentuk daging dan darah yang berterbangan Dari kejauhan suara terdengar perlahan ketika berkata Sebaiknya ia pada saat ini menonton pertempuran dari sini Mengikuti suara tersebut Ningyao pada saat ini melihat ke arah Raja Tianzang Yang masih memegang botol anggur sambil dengan duduk santai Mata Ningyao seketika berubah menjadi gelap Sosoknya mengerutkan kening dan menggumamkan nama Raja Tianzang sebelum akhirnya menghancurkan selip batu giok di tangannya Sementara itu Raja Tianzang kembali berkata perlahan Sepertinya sudah terlambat bagi mereka untuk memberitahu Tianzun pada saat ini Ia tahu betul bagaimana situasi mereka pada saat ini Dilihat dari aura yang mereka pancarkan Sepertinya mereka semua pada saat ini tidak perlu melakukan pertempuran Sebaiknya mereka pada saat ini menonton pertempuran yang akan berlangsung dengan menjadi semakin sengit Mereka juga pada saat ini bisa menyaksikan akhir dari orang-orang mention surgawi berada di dunia sensi Mendengar hal tersebut Mata dari Ningyao pada saat ini seketika menyipit Ningyao berpikir tampaknya Raja Tianzang pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kepercayaan diri Raja Tianzang juga bahkan pada saat ini sama sekali tidak mengambil tindakan terhadap para Raja Roh Mungkinkah Raja Tianzang pada saat ini memiliki rencana atau jebakan bagi mereka Atau mungkin Raja Tianzang pada saat ini memang memiliki kepercayaan diri terhadap sosok Ren karena siang mulia Terima kasih telah menonton!